Inter Milan sukses memecudangi Barcelona lewat gol tunggal dari Hakan Calhanoglu di Liga Champions musim 2022-2023. Matchday ketiga grup C Liga Champions musim ini, Inter Milan versus Barcelona bergulir di Stadion Guzze Mielsa pada selasa waktu setempat atau Rabu dini hari. Jelang turun minum, Inter membuka keukulan di menit ke-45-2 melalui Calhanoglu yang berhasil melepaskan tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti. Umpan dari Federico Di Marco berhasil diarahkan Calhanoglu ke pocok kanan bawah gawang Barcelona. Babak pertama berakhir dengan Inter mengungguli Barcelona 1-0, namun setelah pertandingan tidak ada gol satupun lainnya yang tercipta. Calhanoglu menjadi pahlawan kemenangan Inter Milan kali ini. Sosoknya pun menjadi perbincangan insan sepak bola dunia setelah berhasil membungkam Barcelona. Halkan Calhanoglu adalah seorang pemain sepak bola profesional Turki yang bermain sebagai gelandang serang untuk klub seri A Inter Milan dan tim nasional Turki. Penampilannya di musim Bundesliga pertamanya membuat Bayer Leverkusen merekrutnya pada tahun 2014. Pria kelahiran Jerman tersebut mewakili Turki di tingkat internasional mulai dari tim U16 dan seterusnya. Calhanoglu melakukan debut di tim nasional senior pada tahun 2013 dan dia merupakan bagian dari skuad Turki pada kejuaraan Eropa, UEFA 2016 dan 2020. Pada 3 Juli 2017, ia menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan AC Milan. Biaya transfernya dilaporkan sebesar 20 juta euro dan dapat meningkat hingga menjadi 24 juta euro. Kemudian pada tahun 2021, tepatnya 22 Juni, Calhanoglu menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan klub seri A Inter Milan dengan status bebas transfer hingga saat ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!